Kita cek dulu Ini tidak ada ketegangannya Hanya terdapat 0,03 Oke Tidak ada tegangannya, kita pisahkan disini Yang ini kita cek juga Ini 0 Tidak ada tegangan, kita pisahkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua, jumpa lagi dengan saya Masih bersama R2 Channel Tepat di depan saya Disini terdapat beberapa Baterai Dimana untuk jenisnya Baterai-baterai seperti ini yaitu Baterai litium Dan Baterai ini saya ambil dari bekas Baterai laptop yang sudah Tidak digunakan lagi Apakah Baterai ini masih bisa kita manfaatkan Atau kita gunakan Untuk keperluan lain Tentu jawabannya Bisa Dan sebelum kita memanfaatkannya Berarti kita harus mengecek terlebih dahulu Apakah baterainya masih normal Atau memang sudah tidak bisa digunakan kembali Dengan kata lain Dalam keadaan rusak Untuk mengetahuinya Tentunya disini kita membutuhkan Alat ukur Untuk alat ukur Kita bisa menggunakan Multitester seperti ini Untuk mengecek Dan mengukur Baterainya Lantas juga Kita membutuhkan Kabel Dan juga Sebuah Supply Setidaknya 9 sampai dengan 12V Oke Dan kabel ini Saya akan gunakan Untuk mengambil supply Dari sebuah Adapter Dengan daya Sebesar 12V Atau 9V Juga sudah bisa ya Oke Disini saya akan gunakan Sekitar 9 sampai dengan 12V Oke Supply sudah disiapkan Sebelumnya kita cek dulu Berapa pol kah Supply Yang dihasilkan di Adapter saya ini Dan untuk pegangan Disini terdapat 12,16V Saya turunkan menjadi 9V Oke 9V sudah cukup Sekarang Kita cek Satu persatu Dari sekian banyak Baterai ini Yang ada tegangannya Berarti nanti kita pisahkan Kita cek dulu Ini tidak ada Ketegangannya Hanya terdapat 0,03 Oke Tidak ada tegangannya Kita pisahkan disini Yang ini Kita cek juga Ini 0 Tidak ada tegangan Kita pisahkan disini Kita pisahkan disini Yang ini ada 3,5 Oke Yang ada tegangan Kita pisahkan disini Ini juga ada 3,77V Kita pisahkan Jadi yang ada tegangan Kita pisahkan Oke Ini tegangannya ada 1,2 Yang tegangannya kurang dari 2,5 Kita pisahkan saja Disatuin sama Yang tidak ada tegangannya Kita pisahkan disini Kita pisahkan disini Kita pisahkan awas Yang tegang Oke, jadi dari sekian banyak baterai Yang ada tegangannya Hanya 6 buah baterai saja Sedangkan yang lainnya 0 Oke, yang ada tegangannya Kita simpan saja Karena ini masih normal Sekarang kita beralih Ke baterai-baterai yang sudah tidak ada tegangannya Oke, saya punya segini Kita cek yang ini 0,0 Oke, 0 Tidak ada tegangan sama sekali Sekarang kita coba Fungsi tegangan ini untuk memberikan supply Ke baterai Diharapkan dengan demikian Baterai yang asalnya sudah drop Ini akan terisi lagi Setidaknya bisa mendapatkan tegangan sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 Oke, saya supply dengan tegangan 9V Dengan catatan kita Tidak boleh terlalu lama ya Melakukannya Jadi kita lakukan seperti ini saja Oke Dan kalau baterai terasa hangat Berarti Baterai ini masih mengisi Oke Dan kalau tidak ada Ada kemungkinan baterainya memang sudah rusak Oke Kita coba lagi Dan kita cek Untuk baterainya Dan sekarang baterainya ada Tegangan 0,2V Hanya saja Ini baterai sudah kurang bagus Ketika dilakukan pengisian seperti ini Baterainya tidak Terasa hangat Dan kalau kita lihat Ampere di power supply Tidak naik Dan ini menandakan bahwa Baterainya sudah kurang Baik ya Oke Dan ketika di charge Tegangan naik Tapi Akan cepat sekali turun Oke Kita ke sampingan Karena baterainya sudah tidak bagus Kita cek lagi yang lain Ini ada tegangan 0,4V Oke Kita charge seperti ini Dan biasanya Baterainya Kalau yang normal itu hangat Ini tidak ada respon Oke Kalaupun ada daya Ketika kita lakukan pengisian seperti ini Hanya bertahan beberapa saat Lantas Akan 0 lagi Oke Yang ini juga jelek Kita lanjutkan Yang ini Tegangannya berapa 0,35V Kita lakukan hal yang sama Nah yang ini sedikit ada ampere nya Sambil kita pegang seperti ini Biasanya baterainya akan hangat Tadi 0,35V Oke Dan sekarang 1, sekian Ini naiknya cukup lumayan Ketimbang yang lainnya Oke Jadi yang ini ada harapan Masih bisa diperbaiki Kita simpan lagi Kita cek Baterai seterusnya Kita coba lagi Oke Tapi ini arusnya masih bagus ya Ampere yang keluar masih besar Oke Yang ini masih normal Ini baterai terasa hangat Dan tegangan pun Naik cukup besar Kita pisahkan Oke Ini juga masih Cukup besar Untuk ampere nya Oke Jadi proses pengisian Kita lakukan Hanya ditempel sebentar Lepas lagi Dengan demikian pun Baterai sudah terasa hangat ya Kalau baterai nya masih normal Kita cek lagi tegangannya Oke Ini masih bagus Kita lakukan hal yang sama Di baterai lain Kita coba lagi Ini kondisinya sudah seperti ini ya Baterai nya Minta kemudian Baterai Baterai Dentar Baterai Ini TerimaTai Terima Intelli TerimaTai TerimaTai Potato Kenapa Kan selamat menikmati oke dan setelah dilakukan pengecekan baterai-baterai ini saya punya beberapa baterai yang saya nyatakan masih normal oke dan inilah baterai-baterai yang awalnya tegangannya tidak ada sama sekali oke dan yang ini berarti sudah benar-benar tidak bisa dilakukan pengecekan walaupun menggunakan tegangan besar sekalipun oke sekarang kita cek lagi apakah baterainya masih tersimpan ini 2,3 dan ini sebelumnya pada kecil ya untuk tegangannya 1,9 3,5 1, sekian ini 0,1,0,71 oke dan yang ini terakhir 0,71 sekarang kita coba kita lakukan pengecekan lagi untuk yang terakhir kita coba saja oke dan baterainya hangat ya berarti ini mengisi untuk dayanya oke kalau sudah terasa hangat kita stop ya karena kalau dipaksa ini bisa saja meledak untuk baterainya kita cek lagi dan sekarang menjadi 27 2,6 berarti baterai ini masih bisa kita charge dengan cara kita berikan supply yang besar untuk baterai-baterai yang mengalami drop sehingga dengan demikian baterai ini bisa kita lakukan charging lagi menggunakan cas yang biasa kita gunakan karena kalau dalam kondisi 0 lantas baterai ini kita charge maka tidak akan terjadi proses charging oke jadi buat teman-teman yang memiliki baterai seperti ini sebelum dibuang lebih baik kita cek dulu mungkin saja baterai-baterai ini masih bisa kita manfaatkan baik itu untuk menghidupkan senter lampu emergency dan lain sebagainya oke jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh